Nabi bersabda sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat kalau dikatakan olehnya maka akan hilanglah perasaan marah apakah kalimat itu? A'udzubillahiminasyaitan maka sahabat tadi pergi ke orang yang sedang marah tadi baginda bersabda berlindunglah kamu kepada Allah daripada syaitan kata orang yang marah itu mengatakan adakah aku gila? sehingga engkau suruh aku baca A'udzubillah dia kata dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman وَإِمَّا يَنْزَغَ مَنَ الشَّيْطَانِ نَزُقٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Bila kamu dibikin marah oleh syaitan maka berlindunglah kamu kepada Allah jadi orang yang marah itu sedang dipermain oleh syaitan oleh sebab yang demikian baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak mudah marah bukan tak boleh marah tetapi tidak mudah marah dan juga diperintahkan mengawal marah seorang datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah beri nasihat kepada saya Nabi kata jangan marah dia kata beri nasihat lagi Wah Rasulullah Nabi kata jangan marah tiga kali dia minta nasihat Nabi kata jangan marah dan orang yang datang kepada Nabi ini pemarah maka Nabi menasihat kepada dia nasihat yang sesuai kepadanya Bukanlah orang yang kuat itu orang yang punya otot orang yang kuat adalah orang yang dapat mengawal marahnya Dalam Al-Quran Allah SWT memberikan sifat orang-orang yang bertakwa katanya Mereka adalah orang yang suka bersedekah dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah dan orang yang mampu mengawal marah dan orang memaafkan kepada orang lain sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang berbuat ihsan Hada keutamaan menahan marah diantara wasilah menahan marah adalah mengucapkan A'udzubillah minasyaitanirajim juga diantara wasilah menahan marah berwudu' kata baginda Rasulullah bila kesalah seorang daripada kamu marah berwudu'lah karena marah itu datang daripada syaitan dan syaitan diciptakan daripada api yang ini dengan berwudu' terkena air umpama api yang akan padam bila terkena air kemarahan akan reda bila ia berwudu' di dalam hadith Nabi Muhammad SAW dikatakan la yakadhi al qadhi wa huwa qadaban janganlah ada orang yang hakim menjatuhkan hukum dalam keadaan marah hakim pun kena berhati-hati dalam menjatuhkan hukum na'am